Duel antara Iren Sukandar dan Dewa Kipas baru-baru ini membuat olahraga catur Indonesia jadi sorotan publik. Banyak pihak yang bertanya-tanya, siapa saja pecatur terbaik tanah air saat ini. Laga Iren Sukandar melawan Dewa Kipas atau Dadang Subur sebenarnya bukan pertandingan resmi. Pertandingan ini dipicu debat sengit di media sosial. Dadang yang bukan atlet catur nasional, bikin kejutan dengan mengalahkan Gotham Chess. Dalam pertandingan daring Chess.com Namun, kemenangan Dadang berbuntut panjang. Akun Dewa Kipas milik Dadang dibanet Chess.com karena dianggap melakukan kecurangan. Kendati demikian, netizen justru memberikan dukungan penuh kepada Dewa Kipas. Iren yang merupakan pecatur profesional akhirnya buka suara. Ia menyebut Dewa Kipas mencoreng wajah pecatur Indonesia karena dugaan kecurangan. Dewa Kipas tak terima dengan tudingan Iren dan malah menantang duel. Iren menerima tantangan dan pertandingan itu disiarkan secara langsung di Youtube Deddy Corbuzier. Iren membuktikan kualitasnya sebagai pecatur internasional dengan meraih kemenangan telak. Ia sukses mengalahkan Dewa Kipas 3-0 dengan sistem permainan 4 kali 10 menit. Pertandingan Iren versus Dewa Kipas disaksikan jutaan mata masyarakat Indonesia dan membuat banyak orang tertarik dengan kiprah pecatur Indonesia di level internasional. Berikut daftar 5 pecatur terbaik Indonesia saat ini. Berdasarkan peringkat Federasi Catur Internasional GM Susanto Megaranto Saat ini, Susanto Megaranto berada di peringkat teratas daftar pecatur terbaik Indonesia. Versi Federasi Catur Dunia yang mewadahi berbagai federasi catur di dunia. Susanto bukanlah sosok asing di dunia catur Indonesia. Ia berhasil meraih predikat Grandmaster yang merupakan gelar tertinggi di dunia catur pada usia 17 tahun. Catatan tersebut membuat Susanto mengalahkan rekor legenda catur Indonesia, Utut Adianto, yang meraih gelar Grandmaster pada usia 21 tahun. Saat ini Susanto Megaranto tercatat sebagai pecatur Indonesia dengan elo rating tertinggi versi FIDE, dengan 2.550 poin per Maret tahun 2021. GM Novendra Prias Moro Novendra pernah menorehkan dua prestasi sekaligus, dalam turnamen catur Liberage Open yang berlangsung di Liberage, Republik Ceko pada Februari tahun 2020 lalu. Ia sukses menjuarai turnamen tersebut sekaligus memastikan gelar Grandmaster, setelah meraih kemenangan beruntun pada babak ketujuh Liberage Open. Novendra ternyata sudah sembilan kali mengalahkan Gotham Cess, yang mendadak viral usai dikalahkan Dewa Kipas. GM Novendra Prias Moro memiliki elo rating 2502. Yosef Theolifus Taher Pria kelahiran 1999 ini, merupakan salah satu pecatur terbaik Indonesia, dan saat ini memiliki elo rating 2455. Yosef menyandang gelar International Master pada 2018. Beberapa prestasi hebat Yosef di luar negeri yang patut dicatat adalah, menahan remis GM Wang Hao di kejuaraan catur Continental Asia 2018 di Filipina, dan juga bermain remis dengan juara dunia catur wanita, GM Ju Wenjun pada babak ke-6 di Hunan Open 2019 di China. Sean Winsan Chuhendi Merujuk data FIDE, Sean sukses menyandang gelar International Master sejak 2014. Ia kini menempat peringkat ke-4 daftar pecatur terbaik Indonesia dengan rating 2419. Iren Sukandar Iren merupakan pecatur Indonesia pertama, yang berhasil menyandang Grand Master International Wanita, GMIW. Terhitung mulai Desember 2008. Saat ini Iren memiliki rating 2413. Berbagai gelar juara sudah di koleksinya sejak remaja. Beberapa di antaranya adalah juara Australian Women's Master 2014 di Melbourne. Serta juara Asian Continental Chess Championship 2014 di Uni Emirat Arab. Popularitas Iren menanjak lebih tajam usai mengalahkan Dewa Kipas dengan skor 3-0 sekaligus berhak membawa pulang hadiah sebesar 200 juta rupiah. Demikianlah, 5 daftar pecatur terbaik Indonesia saat ini. Jika kamu punya pendapat lain, jangan lupa untuk komen di bawah. Pintang perubah. Bersambung... 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 sub indo by broth3rmax